Mantan Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiriastuti, selalu sebagi menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipi Korden Pasar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK. Di hari yang sama juga digelar sidang perdana mantan staf khusus Bupati Tabanan, Idewo Nyoman Wiratmaja dalam perkara yang sama namun berkas berbeda. Mantan Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiriastuti, memasuki ruang sidang pengadilan negeri tindak pidana korupsi untuk menjalani sidang perdana dalam kasus suap pengurusan dana insentif daerah DID Kabupaten Tabanan tahun 2018. Majelis Hakim yang diketuai Inyoman Wiguna mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa mendakwa Eka Wiriastuti dengan pasal berlapis yakni pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP terkait suap pengurusan dana insentif daerah Kabupaten Tabanan tahun 2018 senilai Rp600 juta dan Rp55.300 USD. Dalam persidangan, Tim Kuasa Hukum Eka Wiriastuti menyatakan dakwaan Jaksa tidak benar dan akan mengajukan eksepsi atau pembelaan. Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan dan dilanjutkan kembali pada Kamis 23 Juni 2022 dengan agenda eksepsi terdakwa. Setelah kami berkoordinasi dengan dakwaan, oleh karena bahwa dakwaan Jaksa peningkut umum ada yang tidak benar, maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, kami akan mengajukan eksepsi atau pembelaan. Karena itu kami mohon sidang untuk bisa ditinggalkan 1 minggu. Ya kita ajukan eksepsi, itu kan sebagai bentuk hak hukum kita kan, dan saya hanya bisa minta mohon doanya supaya semua proses hukum ini berjalan lancar. Sekali lagi Sabdam Evan Jayate, kebenaran akan lahir nanti. Dan yang kedua, saya mohon jangan membias urusan perkara saya ini kemana-mana. Sementara itu, terdakwa Idewe Nyoman Wirat Majel, mantan staf khusus Eka Wiryastuti bidang ekonomi dan pembangunan, juga menjalani sidang dalam perkara sama, namun berkas yang berbeda.